Artinya Rasulullah SAW beliau itu sebelum diangkat oleh Allah menjadi Nabi Enam bulan sebelumnya itu beliau selalu diberi Allah mimpi-mimpi Untuk persiapan menghadapi hari jadi pengangkatan beliau sebagai Rasul itu, sebagai Nabi itu Jadi enam bulan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi itu Enam bulan itu beliau selalu bermimpi-mimpi yang baik Nah jadi andai kata kita bermimpi-mimpi yang baik itu adalah bagian dari mimpi ke Nabi Karena Nabi pun sebelum diangkat menjadi Nabi Enam bulan sebelumnya selalu bermimpi-mimpi yang baik Nah andai kata kita dapat mimpi yang baik itu merupakan bagian dari ke Nabi Rasulullah SAW bersabda Arru'iyah salihah Mimpi salihah Juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minan nubu'ah Artinya mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian ke Nabi Mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian ke Nabi Sebagian dari 46 bagian ke Nabi Itu mimpi yang baik Nah menghitungnya itu Nabi kita diangkat menjadi rasul umur 40 Wafat 63 23 tahun Nah 23 tahun itu beliau langsung menerima wahyu dari Allah Sebelumnya itu 6 bulan Belum wahyu hanya mimpi-mimpi yang bagus 6 bulan Setelah 6 bulan itu mimpi-mimpi yang bagus Diangkat jadi Nabi Nah berubah jadi wahyu yang datang kepada beliau Nah turun naik wahyu itu selama 23 tahun 23 tahun 23 tahun itu Dua ratus tujuh puluh enam bulan Dua ratus tujuh puluh enam bulan Itu sama dengan 23 tahun Dua ratus tujuh puluh enam bulan Dua ratus tujuh puluh enam bulan ini Kalau dibagi empat puluh enam Bagi empat puluh enam Sama dengan enam Bagi aja Dua tujuh enam dibagi Dibagi empat puluh enam Sama dengan enam Nah enam bulan Nabi sebelum diangkat jadi Rasul Itu bermimpi-mimpi yang bagus Nah jadi mimpi yang bagus itu Harapnya adalah bagian dari Empat puluh enam bagian ke Nabian Nah itu maksudnya Hadis Nabi ini Mimpi yang baik adalah Sebagian dari empat puluh enam bagian ke Nabian Arti sebagian itu adalah enam bulan Enam bulan Dari empat puluh enam Jadi dua ratus tujuh puluh enam bulan Dibagi empat puluh enam bulan Sama dengan enam bulan Enam bulan Nabi sebelum diangkat Selalu bermimpi yang bagus Nah kalau kita dapat mimpi-mimpi yang bagus Berarti kita dapat satu bagian dari ke Nabian Satu bagian dari ke Nabian Nah dari mimpi-mimpi yang bagus itulah Kita bisa dapat mengetahui Kepastian hal ihwal Yang terjadi di alam kubur seseorang itu Nah kalau kita bisa tahu dengan mimpi kita Oh abahku nyaman dikubur Oh abahku sakit dikubur Dengan mimpi itu bisa diketahui Amun bubuhannya para nabi Para wabahku nyaman ada perlu mimpi Itu mata hatinya yang tajam sudah tahu Sudah melihat Mendengar apa yang ada dalam kubur Nah kalau kita nangkada nabi kada wali ini Kita bisa tahu dengan mimpi Dan itu juga tersingkap yang tidak dapat berhasil Melainkan dengan hilangnya tutup dari hati Karena itulah tidak dipercaya Kecuali dengan mimpi orang soleh yang benar Jangan lupa tolong subscribe like and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya